Pemirsa jembatan gantung penghubung dua kecamatan di Kabupaten Cianjur, Amruk diterjang banjir akibat dari luapan air sungai Cibuni. Dampaknya jembatan tidak bisa digunakan warga untuk akses ekonomi dan sosial. Selain itu area pesawahan pun rusak diterjang luapan air sungai. Intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan Sungai Cibuni kecamatan Kadu Pandak Kabupaten Cianjur meluap dan menerjang jembatan penghubung antara Desa Pagermaneh, Kecamatan Kadu Pandak dengan Desa Karang Tengah, Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur. Jembatan gantung dengan panjang 70 meter dan lebar 125 cm yang dibangun tahun 2001 ini merupakan satu-satunya jembatan penghubung antar kecamatan yang mudah diakses warga untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Namun saat ini jembatan yang nyaris ambruk dan tidak diperbolehkan digunakan untuk aktivitas warga. Untuk sementara warga harus berputar dengan jarak tempuh 5 hingga 6 km menuju kecamatan Cijati. Kejadiannya kemarin jam 4 sore Pak, jadi ketika hujan besar, air naik, air naik sampai di jembatan. Jembatan ini tidak bisa dipergunakan hubungan rawan kegelakaan, karena temboknya yang tergerus Pak. Jadi temboknya tergerus, kemudian jembatannya terbawa. Jadi itu sementara warga masyarakat Karang Tengah maupun Pak Germana untuk sementara tidak menggunakan jembatan ini. Selain jembatan gantung nyaris ambruk, beberapa area pesawahan yang berdekatan dengan Sungai Cibuni mengalami kerusakan. Saat ini pihak BPBD Kabupaten Cianjur tengah mendata dampak dari luapan air Sungai Cibuni. Mulai dari kondisi jembatan gantung dan area pesawahan yang terdampak. Dampak ada memang disana kan rata dengan permukaan juga Sungai Cibuni ya, jadi ada beberapa area sawah yang memang tergenang. Untuk persawahan sendiri itu luasnya berapa hektare Pak? Untuk luasan dan keadaan yang sebenarnya baru hari ini kita akan turunkan tim juga dengan PUTR sebagai diras teknis untuk menghitung. Nanti untuk masalah pertanian, kita akan lapor juga pertanian, menurut pertanian juga akan menghitung kerugian area pesawahan yang tergenang oleh luapan air tersebut. Nah, himbawan untuk masyarakat? Untuk himbawan, kita sudah ada SK kesiapkan fitur metrologi dari Bupati Edaran sudah kita sebarkan ke kecamatan-kecamatan dan kita akan sampai ke desa. Bahwa masyarakat harus betul-betul siaga menghadapi cuaca yang berubah-ubah, yang sangat ekstrim juga. Alhamdulillah kita menyiapsiagakan juga area tanah teman-teman kita di lapangan dan informasi itu segera kita terima. Tetapi untuk laporan, karena memang kita perlu melakukan asesmen, kajian dengan dinas teknis. Jadi secara detail nanti kita akan misalkan. Heris Diawan, Bandung TV